Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada tadlim kita kali ini. Yang pertama, ini kan masih bulan Agus-Gusan, ya toh? Nah, Bapak-Ibu, Saudara-saudara sekalian, kalau kita bersyukur atas kemerdekaan ini, kalau kita merasa bahagia atas kemerdekaan ini, ini tidak mungkin bisa bersyukur kalau tidak tahu bagaimana hebatnya Indonesia. Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian, Allah takdirkan saya jadi pencerama, jadi sering juga ke luar negeri, tapi luar biasa Indonesia ini, wajar kalau leluhur kita mengatakan, Indonesia adalah kepingan-kepingan sorga yang dititip di dunia. Satu, luas negara. Dari Sabang sampai Merauke, itu Indonesia, Pak, dari Sabang sampai Merauke, besar ini negara, kalau diangkat dari Sabang sampai Merauke, bisa angkat, diangkat, dipindahkan ke dunia Eropa, Inggris, Perancis, apa, Bint? Pokoknya Eropa. Dipindahkan ini Indonesia, pindah ke Eropa, itu semua negara-negara di Eropa tertutup, masih ada lebihnya Indonesia. Begitu besarnya Indonesia, Pak. Kemudian kekayaannya, Allah Akbar. Indonesia punya sawit, punya batu bara, punya nikel, apa, Bint? Sebut apa semua? Ada lemasnya. Semua kita punya. Tahu Singapura. Singapura. Kecil aja itu Singapura. Lebih besar kota pare-pare daripada Singapura. Itu Singapura hebat, merasa dirinya hebat. Dari mana beli air minum? Indonesia. Dari mana beli pasir? Indonesia. Kecil itu Singapura. Luar biasa negara kita ini, Pak. Apalagi, di Indonesia, bicara lautnya, Allah Akbar. Semua jenis sumber kekayaan laut, ada di Indonesia. Tidak usah dulu jauh-jauh ke Bali. Tahu. Bidu-bidu. Tahu bidu-bidu. Masya Allah. Ada di situ namanya laguan cermin. Dia tuh, masuk buaya nekreasi. Allah Akbar. Itu sumber daya alam. Bicara lagi tentang para wisata. Itu orang Amerika, orang Australia, orang Eropa, orang Arab, datang ke Bali, hanya untuk lihat apa? Pantai. Kalian orang Bali, Pak. Tidak perlu keluar uang, kalau melihat pantai. Pergi saja kebanggaan. Tidak perlu keluar uang. Tidak tahu. Orang Arab, datang ke Bogor, keluarin uang sampai ratusan juta. Dia tinggalkan keluarganya. Dia tinggalkan pekerjaannya. Tinggal 1-2 minggu. Untuk lihat apa? Guru. Kalian orang berikmapan, tidak perlu keluar uang. Kau keluar saja rumahmu. Cari guru. Kau tatap. Gratis. Allah Akbar. Hebat Indonesia. Bicara lagi soal agama. Cari negara orang yang paling enak beragamanya seperti di Indonesia. Apa? Contoh. Tahu Saudi. Tahu Saudi. Saudi Arabia. Tempat lahirnya Islam. Di situ Nabi berdakwa. Di Mekka Nabi Lakhir. Di Maginan Nabi Wafah. Tahu itu, Pak? Hah? Ada salah satu Imam Masjid Haram. Ditangkap. Gara-gara apa? Dia bicara soal haramnya musik. Ditangkap sama pemerintah Saudi. Di Indonesia kau dakwa? Allah Akbar. 10 tahun tidak jelas agamanya. Tiba-tiba tobat baru 2 bulan. Buuuuuh. Kayak dia mempemilik kunci neraka dan surga. Wa ilah wa ilah. Kita ingin tidak pakai jengot dan bilang, Bukan Ustaz semua. Saya ingin bagi-bagi. Gara-gara tidak ada jengot. Bukan apa kalau tidak bertumbuh? Allah Akbar. Coba lihat. Di Malaysia kau mau dakwa. Biar kau sarjana Quran. Biar kau sarjana hadis. Kalau kau tidak dapat izin dari pemerintah anda. Mungkin kau bisa dakwa. Malaysia. Sama-sama kita Melayu. Indonesia. Hehehehe. Baru satu nak baca. Musik haram. Di Saudi mengubah. Imam baik itu haram. Ditangkap dan dipenjara 10 tahun. Gara-gara dia ke khutbah. Dia bilang musik haram. Sekarang Saudi sudah berubah. Polisi sadianya Saudi sekarang digubarkan. Kalau turut Saudi. Laki-laki tidak pakai celana pendek ditangkap. Sekarang bebas. Coba. Negara rata. Allah Akbar. Mengaku kau saja. Dumpi-dumpi Saudi. Bencong. Bencong tau bencong. Tau bencong tau. Yang tidak jelas ini sekaliannya. Antara laki-laki perempuan. Saudi didapak begitu di penjara. Sekarang bebas. Indonesia baru satu nak baca buku. Kayak dia yang paling benar. Allah. Musik. Haram. Pasang foto di rumah. Tidak masuk malaikat. Akhirnya Nabi bilang teman-teman. Ustaz. Saya selalu ke pacaran di kamar. Tidak dicatat dosaku. Kenapa bisa? Tidak ada yang catat. Kenapa bisa? Dia bilang ada foto. Katanya malaikat dah masuk di kamar. Apa bahaya yang nyamai buka. Iya dong. Soal foto. Soal patu. Soal musik. Itu. Dalam pikir Islam. Disegut. Masalah khidafia. Masalah perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan. Boleh. Ada juga mengatakan haram. Yang mengatakan haram. Kalau ditakutkan. Anda bikin foto itu. Karena mau sayang itu Tuhan. Ada yang mau sayang itu Tuhan di sini. Ya dong. Musik tergantung. Kalau musiknya dakwah. Adakah musik dakwah? Ada. Insyaaplah wahai manusia. Bila dirimu menodat. Dakwah. Mungkin Tuhan mulai bosan. Melihat tingkat kita. Yang selalu salah dan bangga. Dengan dosa-dosa. Dakwah. Tombol ati. Ada lima perkaranya. Yang pertama. Lagu yang membangkitkan sahwa dan menghina perempuan. Mana perempuan di depan. Bajunya sempit. Roknya sempit. Senam lagi. 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 Bapak-bapak bilang. Tidak. 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 Maka. Dalam. Negara Republik Indonesia ini luar biasa. Kalau ada yang bilang Indonesia ini tidak seriak. Siapa bilang. Sini saya kasih kau buktinya mana seriak. Tidak ada negara di dunia ini. Yang membayarkan rakyatnya pilih haji. Indonesia dibayarkan kok. Berapa harga haji itu satu sekarang. Tahun lalu berapa satu orang. Mestinya 70 juta. Tapi rakyat Indonesia cuma bayar 39 juta. Siapa yang tutupi kekurangannya itu yang 70? Pemerintah. Itu yang bahasanya pemerintah PBI namanya subsidi. Bahasa bugisnya tambahin limu. Indonesia luar biasa. Mana lagi. Seluruh dunia. Tidak ada negara yang punya namanya menteri agama. Tidak ada. Malaysia. Yang nyata-nyata negara Islam. Tidak ada namanya menteri agamanya. Tapi disebut menteri urusan haji. Tanggung haji. Kita. Alhamdulillah. Ramadan dikasih ibur kok. Sholat. Tidak ada orang di dalam sholat. Bahkan dibangunkan masjid. Mana buktinya. Semua provinsi punya masjid raya. Dan siapa yang kelola itu masjid raya? Pemerintah provinsi. Apa nih kalau kamu bilang? Negara Indonesia tidak syariah. Satu yang tidak dan belum dilaksanakan adalah penerapan hukum pidana. Apa itu, Ustaz? Kalau mencuri potong tangan. Kenapa tidak diterapkan di Indonesia, Pak? Karena kalau itu diterapkan, banyak pemerintah dipotong tangannya. Iya, Pak. Pak yang menggeloi itu, Pak. Kalau rakyat sih tidak terlalu banyak, Pak. Yang banyak dipotong tangannya, Pak. Ya, Pak. Siapa yang menghentikan lo di air sih dipotong tangannya. Allah, Pak. Inilah negara kita. Malaysia, Saudi, Mesir, Libya. Coba ditanya orang yang pernah tinggal di sana. Bisa nggak mereka bikin masjid? Bisa mereka pribadi bikin masjid? Nah, tidak bisa. Harus negara. Kalaupun ada pribadi yang mau bikin masjid, harus dapat izin dari negara. Indonesia, ada tanami kosong, bikin masjid. Meskipun nggak ada IHB-nya. Iya. Ini saja ini, nggak ada IHB-nya. Ada. Ada. Tidak ada. Iya, Pak. Inilah-inilahnya Indonesia. Allahu Akbar. Pergi bapak ke Malaysia, ke Brunei. Mau bikin pesantren. Kau kira bisa? Tanpa izin pemberitaan, nggak mungkin kau bisa pesantren. Di Indonesia, ada rumah kosong. Kumpulan yang mengaji. Jari-jari pesantren hafal Quran. Nggak di sini. Kurang apa yang di Indonesia untuk agama kita? Luar biasa. Maka, cara mensyukurinya. Satu. Kalau kalian cinta kepada negaramu, cara mensyukurinya, yang pasti dan rinyata kebangun negaramu. Jangan kau terima wang sogo kalau pilih kada. Itu nyata kau bangun negaramu. Itu nyata kau perbaiki negaramu. Jangan terima wang sogo. Ini tidak. Begitu mempilih kada nak tulis, Wane piro. Siaga duina. Siaga. Mungka muda pas solona. Pilih yang rusak negaramu. Kenapa bisa rusak negaramu? Bayangkan pak. Mau menang pilkada, harus punya uan 200 miliar. Kalau saya punya uan 200 miliar pak, ku nikmati hidupku. 20 miliar ku pakai kawin lagi. Kenapa mahal sekali ustaz? Ku sogo istriku dulu 10 miliar. Masih ada 100 miliar lebih. Bikin masjid 50 miliar. Masih ada 120 miliar. 20 miliar bangun usaha. Kaya maka. 20 miliar ku pakai bulan mabu. Tapi sekarang, mobil kada, 200 miliar, 300 miliar. Akhirnya apa? Terpilih. Maka yang pertama dilakukan, kasih kembali uang. Maka bikin proyek, belum diresmikan, sudah rusak. Staf ahli, orang yang tidak tahu punya keahlian, dijadikan staf ahli. Padahal dia domo. Namanya staf ahli, ahli cerdas pintar. Ini staf ahli, tim sukses. lamatan SMA, itu pun ijazah paket C. Bagaimana dah rusak ini negara? Allah kasih negara yang luar biasa, karena dikolola oleh bodoh dan ahlak rusak, maka negara kita rusak. apa sebabnya? Dilkada Soho. Kalau seluruh rakyat Indonesia, terutama kalian yang mengaku beriman kepada Allah, yang kuasa Ramadan, yang sholatnya baik, kalau kalian baik agamamu, buktikan, kamu tidak akan terima uang Soho di Bilkada. Itulah cara mencintai Republik Indonesia, cara bersyukurnya. Ada yang datang tim sukses bawa Soho, rekam itu. Rekam, kalau perlu kasih siaran langsung. Hai guys, ini tim sukses Besti, dia mau menyonggo saya guys, dan lakuannya prek. Viral sudah itu. Ini cuma ditulis di tangganya, siap menerima serangan fajar. Maka kalau kalian cinta kepada negara-negara, perbaiki. Jangan mideimu. Tidak usah saling menginya di Facebook. Tidak usah kata-katai orang, gongglo, cemung, kampret. Tidak usah. Gimana caranya? 2024 nanti. Jangan kau terima wan Soho. Pilih pemimpin yang kau lihat baik. Bagaimana caranya melihat pemimpin yang baik, Ustaz? Lihat aja. Kalau baik, sholatnya insya Allah baik. Kalau dia selalu datang ke masjid, harapan itu, Pak. Tapi kalau tidak pernah kita lihat di masjid, nanti dia muncul di masjid kalau mau dicoblos. Banyak itu begitu, Pak. Orang di kampungku bilang Pak Volte. Tahu Pak Volte. Nah itu-itu kalau mau dicoblos, datang pakai sombuk, pakai gamis, pakai serban, setiap ketemora, Assalamualaikum. Biar tidak minta di traktir. Nah traktir, tidak di warang kom. Assalamualaikum. Sekalinya sudah terpilih, tidak pernah lagi muncul di masjid. Ada begitu di Balipapan? Ada. Ada. Kau salah, kenapa pilih domo? Bahkan pemilu yang akan datang, jangan pilih orang-orang yang sebarkan uangnya untuk meraih kekuasaan. Jelas? Itulah cara mencintai Republik Indonesia. Ya? Nah, cara kedua. Bagi ada yang dia ini. Yang masih kecil-kecil. Sekolah. Sekolah. Ya? Jangan sampai kita hanya jadi penonton di Balipapan. Orang datang dari luar negara kita. Orang datang dari luar kampung kita. Karena dia bawa ilmu. Dia bawa keterampilan. Dia cerdas. Dia tinggal di Balipapan. Kita hanya menjadi cleaning service. Kita hanya menjadi security. Kenapa? Karena tidak ada sekolah. Peraturan pemerintah mengatakan, harus membekerjakan putra daerah. Oke. Maka mereka menyeliksi putra daerah. Tapi apa yang terjadi? Rata-rata putra daerah hanya mampu otaknya security dan cleaning service. Maka sekolah. Belajar. Dan orang yang punya ilmu. Itu janji Allah. Diangkat rajaatnya orang punya ilmu. Mana buktinya? Apa kalau bihak usah ini? Bendek. Jelek. Besek. Lihat ini aslinya. Tapi mau semua kau foto sama saya itu. Saya serpilih, Ustaz. Paling jenis itu ibu-ibu. Saya serpilih, Ustaz. Ulang-ulang. Kabur, Ustaz. Ulang. Sudah itu. Saya bilang dulu. Rame-rame, Ustaz. Jadi lah. Ini satu kali rame-rame. Sudah itu. Saya bilang itu. Bertiga saja, Ustaz. Sudah itu dia bilang. Bode selfie, Ustaz. Sudah itu dia bilang. Ulang, Ustaz. Kabur. Sudah dua kali. Ulang, Ustaz. Masih kabur. Dalam hati aku. Namun kami yang kabur. Belum lagi. Yang baru belajar selfie. Yang baru belajar selfie. Itu paling menjengkelkan. Setelah mati. Nah, atur kameranya. Kita buru-buru. Cintalah ke orang. Kalau belajar itu. Kalau sudah dekat kameranya. Nah, lo bang hidup. Nah, itu bapak saudara-saudara sekalian. Ini yang kecil-kecil sekolah lah. Masya Allah. Saya ini, Pak. Hidupku kurasa. Kalau ibarat diangkakan. Saya minta lima. Allah kasih saya lima puluh. Kenapa? Bukan karena saya pejabat. Bukan juga karena saya kaya. Bukan juga karena saya selekritik. Bukan juga karena saya cakep. Tapi apa? Allah titipkan ilmu. Maka secapek apapun saya. Kalau ada yang undang saya ceramah. Saya usahakan datang. Kenapa? Saya pikir bukan saya yang hebat. Tapi karena Allah. Dan ada yang nonton. Karena itu orang yang bilang hebat. Dirinya penceramah. Bukan kau yang hebat. Kau bisa banyak. Begitu hebat. Karena ada yang nonton. Ini dasar lagi. Biar saya hafal Quran. Satu Quran. Hadis saya hafal ribuan. Tapi tidak ada yang nonton. Saya ceramah di sini. Dua jam berlaku api-api. Kita kunut saja dengan tidak kunut. Kalau tidak kunut. Dan pernah kita ribut. Salat Quran di samping kita tidak kunut. Kita kunut. Dalam hati kita cuma bilang. Oh. Muhammadiyah. Masuk neraka. Sesat. Nenekku punya neraka. Ada juga begitu. Nah. Mudah-mudahan masjid ini. Tidak ada hal-hal seperti itu. Berbeda pendapat biasa. Kalau dia salah. Dia masih neraka. Tapi ketika kau hina dia. Kau mati dia. Sampai putus persaudaraan. Kau dapat dosa. Kalau apa yang dilakukan. Dia sesat. Dia salah. Kau tidak ikut tanggung kesesatannya. Tapi ketika kau hina dia. Kau mati mati dia. Apalagi kau tuduh-tuduh kapi. Kau dapat dosa. Kenapa orang berbeda pendapat. Saya perlu jelaskan. Kenapa orang berbeda pendapat. Karena hadis yang diterima itu. Yang sampai ke kita. Dari 1400 tahun yang lalu. Yang kita baca itu hadis. Itu hanya kalimat. Teks. Tidak ada video. Tidak ada foto. Maka orang. Merabah-rabah. Ulama kita. Bagaimana itu Nabi Takbir. Sejajar dengan bangku. Tidak ada fotonya. Mana dia selalu sejajar dengan bangku. Jelas kemana. Kalimatnya cuma ngatakan sejajar dengan bangku. Mana dia selalu sejajar dengan bangku. Maka ulama ada yang begini. Allahu Akbar. Bih. Allahu Akbar. Kenapa? Karena dia sejajarnya begini. Sejajarnya. Ada juga yang begini. Allahu Akbar. Kenapa? Karena sejajarnya begini. Mau begini silahkan. Mau aku begini silahkan. Ada juga. Ada juga. Ada juga yang kaya tidak semangat. Ada. Jangan mau aku urus si orang. Urus si anakmu. Iya toh. Ada juga yang sedih. Jangan mau aku urus si orang. Enak kan kalau kita begitu. Di dalam masjid silahkan kau pakai yang kau yakini. Tanpa kau hina orang lain. Ada orang di sampingmu goyang tangannya. Jangan mau aku urus. Kalau mau kau kasih goyang. Kekasih goyang ini juga. Iya toh. Yang salah kalau kau kasih goyang. Kau tidak tahu apa alasannya. Dan abu dah saya tanya. Kenapa kau kasih goyang? Lebih kencang lagi. Dia bilang. Eh sampingku sudah tua Ustaz. Saya lebih kencang. Kenapa kalau kita begitu. Mau omah dia datang silahkan. Eh itu datang silahkan. Wahabi salafi datang silahkan. Tapi Janku saling menghina. Bahkan luar muslim pun mudah akan datang. Mudah-mudahan kau dalam masjid. Aku indah ya. Ini baru belajar agama. Tak, tak. Kayaknya di depan benar. Enak kan? Eh saya kasih kenapa. Berbeda pendapat. Pak, tolong artikan ini. Kalau saya bilang saya tidak makan. Apa artinya? Saya tidak makan. Apa artinya? Satu. Kenyang. Kenyang. Saya tidak makan. Kuasa. Kuasa. Saya tidak makan. Iyek. Saya tidak makan. Tidak ada uang. Tidak ada uang. Coba bayangkan. Baru satu kalimat. Saya tidak makan. Di dalam kotak bapak-bapak sudah beda. Iyek. Kuasa. Tidak ada uang. Kenyang. Iyek. Alergi. Haram. Tidak suka. Baru satu kalimat. Sudah bisa sepuluh artinya. Begitu itu habis. Karena tidak ada fotonya. Maka masuk pendapat ulama. Pendapat ulama. Pendapat. Bukan pendapat. Tukang parkir. Kalau agama. Serahkan kepada ulama. Kalau. Parkir motor yang bagus. Kasih tukang parkir. Karena kerjanya itu. Jangan kepandang ente. Tukang parkir. Itu hebatnya tukang parkir. Saya selalu belajar apanya. Ikhlas dan rendah hatinya. Nah itu tukang parkir sombong. Meskipun banyak mobilnya. Wah. Ini sombong. Begitu orang ambil motornya. Dikasihkan 2 ribu. Bintar Ridho ikhlasnya ya. Sudah dengar. Mana dia. Dia bikin mobilnya. Nah itu bapak saudara-saudara sekalian. Yang pertama. Cintai negara kita. Dengan merawat persaudaraan. Merawat persatuan. Ya. Pak. Taut Timur Tengah. Taut Timur Tengah. Arab. Itu di Arab pak. Satu di sungguhnya. Arab. Satu di bahasanya. Orang Yaman. Orang Mesir. Orang Saudi. Beda negara. Sama negara. Sama bahasanya pak. Arab. Syria. Syam. Satu bahasa. Satu bangsa. Sama-sama Arab. Ribu. Susahnya mereka bersatu. Kita Indonesia pak. Allahu Akbar. Bahasa saja ratusan pak. Dibalik pokokan ini saja. Andai saja kita. Solat pakai bahasa daerah masing-masing. Beramai masing-masing pak. Tak baik dulu masuk. Keturunan Arab. Allahu Akbar. Makmum orang bodih. Bugis. Dia takbir pakai bahasa bugis. Bunga lau ta'ala malukku. Datang dari banjar. Bubuhan banjar. Dia takbir pakai bahasa banjar. Allah. Nanggadab. Anak-anak. Orang banjar datang juga. Takut juga. Allah. Ganal bujur. Lakan juga orang kutai. Dia lakir juga bahasa kutai. Allah. Boreh benih. Terakhir orang terajak. Sekampunya. Pilih rambut. Bunga lau ta'ala. Tunggu gajah. Terakhir orang bertahun. Anak Jakarta. Anak gaul. Oh dia takbir pakai bahasa gaul Jakarta. Allah. Gede banget. Itu. Itu di Indonesia Pak. Hancur. Kalau mereka mau hina. Mau hancurkan Republik Indonesia ini dengan perang. Kita bisa lau. Penduduk takbir 300 juta. Maka cara mereka kalau mau hancurkan kita adalah rusak persatuan. Rusak persatuan. Dan cara paling gampang merusak persatuan. Isusai. Agama. Maka. Takbir masjid. Mari. Rawat kebersamaan. Enak. Sumuh ini. Jumat kali ini. Yang imam. Orang. Safi. Mashab Safi'ia. Mereka kunut. Dan. Sujud di. Sujud di lawa. Dia bilang anak muda. Ustaz. Aliran sesat itu masjid. Kenapa aliran sesat? Tiga rakaan. Soal sumuhnya Ustaz. Kau yang beli-beli. Bukan tiga rakaan. Itu sujud di lawa. Jumat berikutnya. Ternyata yang jadi imam. Eh. Muhammadiyah. Tidak ada kemurian. Enak kalau begitu masjid. Iya kan? Jangan kita merasa. Ini masjid kita milik. Ini masjid milik umat. Oh. Ada saya baca berita Pak. Di kampungnya orang. Bertengkar sampai berkelahi pengurus-muslim. Apa yang kau capai? Ini masjid rumah ibadah. Bertengkar berkelahi. Sampai masuk penjara. Gara-gara apa? Perbedaan masyap. Eh. Berhasil itu setah. Berhasil setah. Maka. Syukuri Republik Indonesia ini. Rawat kebersamaan. Yang kedua. Kenapa lagi kita mau bersyukur? Itu tadi sebagai bangsa. Yang kedua sebagai pribadi-pribadi. Bagaimana saya mau bersyukur Ustaz? Saya ini kesehat pengangguran miskin. Bu. 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 Ya. Mau dikasih mobil? Mau. Gratis. Mau bu? Mau. Anggaplah misalnya Inopa. Bisa dipakai pulang kampung satu keluarga. Mau ibu? Mau. Tapi begitu ibu dikasih, ibu langsung nunggu. Tidak bisa goyang. Hei. Mana yang mau tadi? Ha? Masih mau kok? Ha? Hei. Masih mau? Ya. Begitu ibu sudah pegang kunci mobil langsung ya? Ha? Masih mau kok? Ha? Mana pilih ibu? Ha? Masih mau? Ya. Berarti. Bukan mobil yang mahal. Tapi apa? Kakinu yang bisa jalan. Go. Hei. Ini di atas. Go. Mau dikasih handphone? Iphone 13. Satu tera. Gratis. Bursanya 10 juta. Mau go? Ha? Hei. Boleh takut. Nah oke lah. Masih ada yang mau. Mau Ustaz. Tapi begitu saya kasih ibu langsung tulik. Mau dia apa? Iphone-Iphone kalau kau sudah tulik. Aduh. Musat lagi. Kadang awak. Hujur-hujur. Berarti yang mahal bukan empol. Apa yang mahal? Telinga. Allah. Hebatnya lagi di telinga. Dia bisa bedakan. Mana suara istri. Mana suara istri orang. Itu. Bayangkan kalau kita tidak bisa bedakan. Mana teman selingku. Mana istri. Ternyata teman selingku. Dikira istri. Ternyata istri dikira teman selingku. Bocor semua. Allah. Hei. Bu. Dede. Hei. Mau dikasih kamera lu ini? Ini kamera lu 100 juta kan? Mau deh. Ha? Handphone lima kameranya. Mau? Takut apa itu? Anggap pula mau. Begitu dikasih di kamera. Langsung buta. Kau mau apa kamera kalau kau sudah buta? Berarti yang mahal bukan? Kamera. Apa? Mata. Allah kasih gratis. Hebatnya lagi di mata. Dia bisa bedakan. Mana istri. Mana tetangga. Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan mana istri, mana tetangga. Di malam senin. Kenapa lain rasanya ini? Yang teribu anak-anak. Yang teribu. Ternyata tetangga punya. Allahu Akbar. Maka ibu bapak saudara-saudara aku. Jangan pernah merasa miskin. Teruslah mengucapkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu makna dari surah al-rahman. Fabi ayyi ala irabi kumatukah ibadika. Allahu Akbar. Allah kasih kita di luar biasa. Bapak ibu. Bu. Wih. Pak. Bayangkan seendainya Allah tidak kasih sensor. Kapan perlu-perut diisi. Tahu. Tahu. Itu mobil kan ada sensornya kalau mau disi bensin. Ada tau. Itu jarunya. Kena merah. Kalau sudah di merah mau kasih jalan terus. Jangan terus kenapa ya. Hah. Masih jalan. Tapi kau dorong. Iya loh. Bayangkan seendainya itu mobil tidak ada penunjuknya. Mendoronglah kita tiap hari. Dan perut juga. Bayangkan seendainya tidak ada sensornya. Kita tidak tahu kapan perlu dikasih masuk. Apa sensornya itu perut. Lampai. Ketika sudah lapar. Itu artinya. Kau pergi makan. Ketika kau tetap kerja tidak makan. Eh. Tunggu nih. Hancur badanmu. Terima kasih. Mata. Bayangkan seendainya kita tidak tahu kapan harus tidur. Menyalah terus. Allah. Maka kita bersyukur. Cara bersyukurnya. Alhamdulillah. 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 Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Belum lagi yang nikmat keluarga. Anak. Berapa banyak orang kasihan. Habis suamnya ratusan juta. Sampai keliling. Mulai dari dukun merah. Hijau. Dukun palsu. Dukun jangun. Semua dia datangi. Untuk apa? Dapat turunan. Alhamdulillah. Kita Allah kasih kita. Itu semua nikmat. Dan hebatnya Allah SWT. Semakin kesyukuri. Semakin Allah tambah. Semakin kesyukuri. Semakin Allah tambah nikmat. Maka. Mensyukuri Republik Indonesia ini. Dengan cara apa? Memperbanyak. Mengucapkan. Alhamdulillah. 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 Dua. Yang ketiga. Ibu bapak. Saudara-saudara sekalian. Kenapa penting masjid seperti ini? Ini kalau saya tidak salah. Ini komplek perumahan mewah. Iya toh? Iya toh? Perumahan mewah. Alhamdulillah. Tapi saya masjidnya kecil. Maka orang-orang yang kaya di sini. Nanti dicari sama meleka. Kenapa rumah besar masjid? Yang kecil. Sudah kecil. Tidak ada lagi konsumsinya. Dicari itu orang kaya. Ya. Alhamdulillah. Bayangkan pak. Meskipun kecil. Masjid begini. Tapi orang-orang kaya yang datang. Ada empat orang kaya datang berjamaah. Maju Islam. Karena kita tidak kaya. Eh sudah. Sumbangan kita datang ke masjid. Mereka kaya sibuk cari uang. Kalau ada pembangunan. Dia kirim semen. Cuma bayangkan. Kalau dia sudah kaya dan beli. Oh di belender nanti. Maka. Masjid seperti ini. Penting. Tujuannya apa? Coba lihat pak. Karena ada masjid di komplek ini. Anak-anak kita ada tempatnya main. Ada tempat main. Coba kalau anak-anak kita tidak ada masjid. Sore-sore. Habis maghrib. Mereka berkumpul. Mereka tidak mau. Tidak ada tempat yang mengajak dia dakwah. Kumpulnya bukan di masjid. Dimana kumpulnya? Warnet. Dimana kumpulnya? Playstation. Dimana kumpulnya? Tempat-tempat hukuran. Alhamdulillah. Ada masjid seperti ini. Sehingga anak-anak kita ada tempatnya untuk membina. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ini yang berbicara di depan Ibu Bapak sekarang. Dan saat lagi. Saya tidak pernah mundur. Tapi dimana saya besar dan belajar agama? Di masjid. Saya dalam hidup saya Allah pelihara. Rumah saya selalu dekat dengan masjid. Sampai sekalian. Dulu di kampung, di Pindran. Rumah saya tidak sampai 300 meter dari masjid. Dekat. Merantau ke Makassar, tamat SMP. Masuk SMA. Jalan tinggal di Yosudarsu. Dekat dari masjid takwah. Jalan dakwah. Pindah lagi ke jalan Harimau. Oh, lebih dekat lagi itu masjid. Biar saya cuma guling-gulingan pekat sampai sudah masjid. Selalu dekat dari masjid. Maka bapak-bapak ini. Yang saya cintai karena Allah. Kalau cari rumah di kompleks. Carilah rumah yang dekat dengan masjid. Cuma kadang-kadang kita salah. Cari rumah kalau ada pameran rumah. Sepuluh menit dari mall. Tiap hari kamu ke mall. Oh, bagus ini rumah Ustaz. Kenapa bagus? Sepuluh menit saja dari rumah sakit. Berdoa kau supaya kau tidak pernah hasil. Sepuluh menit dari bandara. Tiap hari kamu ke bandara. Apalagi kalau kau sudah pensiun. Tiap hari kamu ke bandara. Tidak ada lagi itu SPJ-mu. Maka baiknya. Lima menit dari masjid. Masjid seperti ini. Harus kita rawat. Cara merawatnya. Silahkan. Dengan kemampuan masjid-masjid. Yang kaya. Bangun masjid. Dengan kekayaanmu. Sumbang-sumbang. Apa kebutuhan masjid. Masjid punya AC. Sumbang. Sayang sekali. Rumah mewah. AC-nya cuma empat. Nah ini perlu juga saya beritahu. Ilmu-ilmu ini Pak ilmu. Silahkan tanya ahlinya. Air conditioner. Orang Malaysia bilang ikon. Orang kita bilang AC. Ini AC. Tidak cocok berdampingan dengan kipas sangi. Kenapa ustaz teorinya begini. Teorinya. Ini kipas sangi. Harus terbuka ruang. Pintu jendela harus terbuka. Supaya apa? Supaya ada sirkulasi angin. Yang dia putar dan dia buang. Kalau ada kipas angin. Ditutup rapat. Pasti tak apa panas. Mau buktikan. Coba ambil. Suatu ruang. Lalu. Ambil kipas angin kecil. Pasang lilim di situ. Lama-lama-lama pasti mati. Karena. Tidak ada sirkulasi udara. Tidak ada sirkulasi udara. Jadi kipas angin membutuhkan buka pintu. Ibarat penyakit gula. Satu butuh gula. Satu tidak mau gula. Itu komplikasi namanya. Ini menendangkan pengurus masjid. Masya Allah. Mudah-mudahan orang kaya di masjid ini. Di komplikasi ini. Menyadari. Dan ini kipas ini kan ribut. Ribut kan? Kalau bersamaan bunyi. Kayak bunyi pesak hujan. Tapi kalau asing. Tidak ada ributnya. Anginnya bagus. Maka mudah-mudahan. Orang-orang yang ada di komplik ini. Tergunggah hatinya. Cabut udara kipas angin. Kita ganti asing. Kecil ini asing. Kecil bagi orang kaya di sini. Cuma kan. Yang punya kekayaan. Makburkan masjid. Dengan cara apa? Sedekah. Kita tidak punya duit Ustaz. Tapi kita punya tenaga. Makburkan masjid dengan apa? Tenagamu. Jadi kalian diservis. Kita bersihkan. Gotong royau. Angkat semen. Angkat besinya. Datang dalam masjid. Itu namanya. Memakburkan masjid. Dengan tenaga. Tidak punya uang Ustaz. Tidak punya tenaga Ustaz. Makburkan masjid dengan cara apa? Akal. Datanglah bermusyawara. Dengan motivasi. Makburkan masjid. Bukan mempertontonkan kesombongan di bumi. Musyawara. Saya tidak punya uang Ustaz. Tidak punya tenaga juga Ustaz. Tidak punya akal. Saya berpikir yang banyak Ustaz. Bagaimana cara memakburkan masjid? Bantu masjid. Dengan cara apa? Diam. Dan banyak cara. Ada juga orang yang tidak pernah nyumpang. Tidak pernah datang ke ton royau. Tidak pernah datang ke jamaah. Yang paling penting kalau ada masjid seperti ini. Hidupkan solat berjamaah. Biasanya orang malas akhirnya berjamaah. Kalau terjadi perang masyab di masjid. Itu biasa akhirnya orang. Jangan ribut aja terus di masjid. Akhirnya apa? Masjid. Sepih. Maka pesta setan. Hebat. Berhasil setan membodak kita. Sehingga masjid kita tidak hidup dan tidak mampu. Poin keempat. Ini ada hijrah. Apa uangnya? Salah seja dalam perangka. Hal di pemerintahan. Dan di haram. Mana si umroh? Di mana dikasih baku sambung deh. Baru lihat mana si umroh. Ya mungkin ini manasih umroh iklan. Dan Bapak tidak peduli. Ya kan? Mana si umroh. Nah. Sekarang Bapak Ibu sekalian. Umroh lagi kita bahas. Nah. Apa si campur-campur. Nah. Ibu Bapak. Kata Nabi. Umroh itu adalah haji kecil. Umroh itu haji kecil. Artinya. Bukan dipanggil. Haji. Haji. Kalau haji. Haji. Kalau umroh. Haji. Bukan itu. Artinya apa? Orang yang datang umroh. Itu dia mendapat pahala. Bawanya sendiri haji. Bahkan Nabi jelaskan. Siapa yang sudah mampu. Punya rumah harga 600 juta. Punya mobil harga 300 juta. Ada tagungannya 100 juta lebih. Lalu dia tidak pernah haji. Dan mati. Kata Nabi. Dua mati. Mati kapir. Mati pasir. Kalau dia sudah mampu. Lain kalau kita memang tidak mampu. Ada lagi yang di paradosanya. Apa dia bilang? Tidak ada panggilan. Kami belum dapat panggilan. Eh. Bohong kau itu. Semua manusia. Dan sudah yakin dengan hukum Islam. Sudah sampai undangannya. Sudah sampai panggilan. Tidak boleh kau katakan. Tidak ada panggilan. Sudah sampai panggilan. Yang ada adalah. Niat kuat. Untuk menjawab panggilan itu. Kenapa tidak bisa? Saya tidak mampu. Karena kau selalu yakin tidak mampu. Coba kau pulang dari ini. Besok kau buka rekening. Masukkan 100 ribu. Rekening ini khusus. Saya tambah untuk umroh. Ada-ada sedikit tambah-tambah. Percaya Allah yang cukupkan. Coba kan tidak pernah kau mau. Sama. Kenapa bapak-bapak tidak pernah potong sapi kalau kurban? Kenapa? Karena selalu berpikir tidak mampu. Coba kalau niatkan tahun ini. Saya tahun depan saya mau potong sapi. Saya tahu. Kita di masjid. Ayo. Kita beli sapi yang satu. Kau mau? Dua. Mau? Tiga. Tujuh orang. Satu-satu. Dua juta setengah sampai tiga juta. Selesai. Masa tiga juta tidak bisa aku dapat satu tahun? Pursa saja bisa aku dapat. Hitumi pembeli pursa satu tahun. Hitumi. Sampai itu tidak ketawa. Sini-sini. Berarti haji umroh itu bukan karena tidak mampu kita. Tapi kita tidak rindu datang kepada siara Nabi. Coba kalau bapak doa. Ya Allah berikan saya harta. Cukupkan rejekiku. Saya mau datang siarai Rasulullah. Saya mau datang tawar. Sudah itu. Jangan cuman berdoa. Buka rekening. Solat dua dulu. Ya Allah. Ini ada rejekiku. Mudah-mudahan. Engkau Maha Kaya. Cukupkan. Supaya tahun depan. Saya bisa umroh bersama dalam saat latihan. Sudah. Coba. Coba perhatikan. Cuma kan kita tidak pernah buka rekening untuk umroh. Ya kita buka rekening apa? Beli rumah. Beli rumah. Beli mobil. Maka begitu bapak mati. Sudah punya rumah mewah. Mobil ada. Mati. Dan tidak sempat umroh. Kalau hajikan ngantri. Minimal umroh. Lalu yang kedua. Orang yang datang ke Bintullah. Allah dalam hal ikut saya jelaskan. Siapa yang datang berkunjung ke Bintullah. Saya kasih dua hadiah. Apa hadiahnya? Diampuni dosa-dosanya. Dikabungkan doa-doanya. Saya ulang. Siapa yang datang ke Bintullah. Umroh. Atau haji. Datang ke Bintullah. Mengeluarkan uang misalnya 25 juta. Maka Allah janjikan. Satu. Ku kabungkan doa-doamu. Dua. Ku ampuni dosa-dosanya. Dan saya juga yakin. Allah pasti ganti hartanya. Tidak mungkin orang ulang umroh pangkul. Tidak ada. Iya kan? Maka. Segeralah. Berkunjung. Ustaz. Saya belum bisa umroh Ustaz. Kenapa? Sebelum hafal buku manasi. Sampai mati Bapak Ibu. Tidak mungkin bisa umroh pangkul. Kenapa? Itu buku manasi. Bukan untuk dihapal. Saya saja yang sudah mondar mandir. Sampai sekarang saya belum hafal itu buku manasi. Umroh itu ibadah fisik. Haji itu ibadah fisik. Tanpa bacaan sah. Pak. Kalau Bapak sholat. Ruku. Allahu akbar. Antariya. Bapak. Benar atau salah? Benar atau salah? Salah. Somiya Allah. Uliman. Aminah. Rambi. Gfirli. Warfadli. Bajuburni. Warfadli. Salah. Salah. Sholat ada bacaan khusus. Tapi umroh haji. Tanpa bacaan sah. Bapak tawak. Diam saja. Sah. 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 Orang lari. Bapak juga. Dia. Orang jalan. Jalan. Lalan. Jalan lagi baca. Sah. Punca haji. Hukum. Diam saja. Sah. Bahkan nantuk. Sah. Benar. Saya anjurkan. Jama'at. Kalau enggak ada sama sekali. Kau hafal. Baru kau tobat. Minimal tiga. Bawa umroh. Apa itu? Satu. Al-Fatihah. Dan terlaluan kau jadi Islam. Kalau kau tidak tahu Al-Fatihah. Dan enggak kau hafal. Ustaz. Ah. Masa. Enggak kau hafal. Eh. Saya bacakan kau. Oh. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. 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 Baca hanya. Yang kedua. Salawat. Ada nama siswa. Hujan skripsi. Dek. Supaya berkaini. Musih kasih kau salawat. Salawat kepada Muhammad. Salah. Ulangi. Salawat kepada Muhammad. Salah. Salawat kepada Muhammad. Salah. Yang mana itu Ustaz? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ala Sayyidina Muhammad. Oh. Sudah diganti Ustaz. Bukan dikanku kau yang beli-beli. Wali kota itu yang bisa diganti-ganti. Salawat. Salawat. Tidak ada. Yang ketiga. Sudah cukup modal pergi tanah suci. Doa satu jalan. Apa doa satu jalan? Saya bilang tidak apa Ustaz. Masa bunda Ustaz. Yang mana itu? Rebana auku. Apa ini Ustaz? Cuma tiga ini Pak. Amat nih. Bima bombrok. Dengan bacaan tiga ini. Amat. Kalaupun itu kau tidak apaan. Ikuti saja apa yang baca Ustaz. Selesai. Mudah-mudahan. Yang hadir di tempat ini. Allah. Lapangkan rezekinya. Amin. Bisa kita umur barang-barang. Amin. Poin keempat. Amin. Segera bertobat kepada Allah. Jangan menunda-nunda. Coba lihat kematian sekarang Pak. Canggih-canggih. Coba lihat kematian sekarang Pak. Canggih-canggih. Dan kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Maka sebaiknya selalu bertobat. Tapi saya berdosa lagi Ustaz. Ada pada sama Nabi. Anak muda. Ya Rasulullah. Saya berdosa. Kata Nabi. Tawadku. Tapi ku ulang lagi Ya Rasul. Tawadku lagi. Ku ulang lagi. Tawadku lagi. Eh. Kalau begitu Ya Rasul banyak dosaku. Nabi katakan. Anak muda. Dosamu banyak. Ampunan Allah. Jauh diberkati. Adakah manusia yang tidak ada dosanya? Ada kira-kira? Ini di depan saya muka-muka perlu dosa semua ini. Ini. Ah ada dosa Pak. Mana ada manusia yang tidak ada dosa? Dosa saya paling banyak sekarang Pak mata. Dosa mata. Mau apa Pak? Kita keluar masuk. Ke bandara. Ngeri Pak. Ngeri. Tidak mungkin saya jalan terus begini. Tidak pernah lagi dan istri. Tapi begitu kita. Ngeri Pak. Mana begitu caranya kalau kau bertobat. Caranya apa? Ini yang orang selalu tanya. Bagaimana? Saya mau bertobat Ustaz. Bagaimana cara bertobat? Satu. Berbanyak mengucapkan istighfar. Ini bukan cara bertobat. Astagfirullahaladzimu'atul'ilayhi. Lagilah il-amta. Subhanaka inni. Kuntumina ghali. Itu. Kulai-kulai itu. Tak lalu banyak yang ustaz. Yang pendek. Astagfirullahaladzimu'atul'ilayhi. Astagfirullahaladzimu'atul'ilayhi. Boleh juga dengan adanya-adanya sahdu. Astagfirullahaladzimu'atul'ilayhi. 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 Kita lagi naik angkor. Duduk. Tiba-tiba jewek di depan kita seksi. Nampak putih. Pening. Kita lihat sambil istighfar. Astagfirullahaladzimu'atul'ilayhi. Biar dia bawa diri. Kenapa istighfar? Kau menyiksaku. Astagfirullahaladzimu'atul'ilayhi. Berbalik istighfar. Terutama kita yang sudah tua. Yang sudah bukan-bukan sakarapimau. Sudah, yang sudah putih rambutnya. Seperti bapaknya. Bukan itu banyak istighfar ya. Tidak berarti orang muda tinggal. Tidak. Ada orang cucunya lebih dulu meninggal daripada kain. Ya kan? Ada orang yang lama sehat. Eh, lama sakit. Eh, pembesunya yang mati di luar. Coba bayangkan. Kalau seperti kejadian di pasar rapat. Keluar pagi-pagi. Tidak ada orang di rumahnya yakin itu dia jenasa pulang. Kasihan yang ditabrak itu. Bayangkan kalau kita tidak sempat bertobat. Bangun pagi, tabrak, mati. Kita tidak sempat bertobat. Menghadap kepada Allah. Kalau anda melanggar. Anda pergi merantau. Ke Jawa. Tidak enak di Jawa. Masih ada pilihanmu. Pulang kau lagi ke balik papan. Orang Jawa datang merantau kali beli papan. Tidak nyaman di balik papan. Ada pilihan. Apa pilihan? Balik lagi kampung. Mangan orang mangan. Yang penting. Mangan. Bojonek. Orang. Bandikek. Ini namanya. Mulut buis. Mau di bilan Jawa. Pernah ada duit kera-keramu Pak. Lu berasa sih sempat. Ibu bapak, saudara-saudara. Sekarang banyak-banyak istirpah. Yang kedua. Cara bertobat. Setiap selesai sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung ucapkan. Astagfirullahaladzim wa adubu ilaihi. La jilaha illa antar subhanaka inikuntum minadhalimin. Lalu, dengan bersikir. Kata Nabi, siapa yang diselesai sholat. Lalu dia bersikir membaca subhanallah. 33 kali. Alhamdulillah. 33 kali. Allahu Akbar. 33 kali. Maka Allah menghapuskan dosanya sebelum dia tinggalkan tempatnya. Itu cara menghapus dosa. Banyak baca. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cuma perbaiki bacaannya. Jangan terlalu cepat. Kayak makan pesong goreng panas. Jangan terlalu cepat. Ada juga dia. Wah, imam. Tak jelas apa dia baca. Kita baru sebesar, dia sudah sampai kek. Jangan. Sudah ada arti itu. Jula, jula, jula. Jula, jula, jula. Jula, jula. Jula, jula, jula. Berbaiki. Subhanallah, 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 subhanallah. Nah, itu cara menghapus dosa. Apalagi cara menghapus dosa. Ikut taklim seperti ini. Ikut taklim seperti ini. Lalu selesai berjabat tangan. Karena Nabi katakan, Di antara umanku siapa yang bertemu dan berpisah. Lalu mereka berselawan dan berselawan kepada Rasulullah. Maka tidaklah mereka tinggalkan tempat sebelum Allah telah ampuni dosa-dosa. Itu semua cara. Yang keempat, Cara menghapus bertobat kepada Allah, Bagaikan cara apa? Melhasilkan sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat, Sama caranya sholat tarawe, Sama sholat duha, Sama sholat sunnah yang lain. Coba beda niat. Kalau tahajud, niatnya tahajud. Waktunya malam hari. Jangan ke sholat tahajud jam 8 pagi. Kalau juga sholat duha jam 10 malam. Salah juga ini. Tapi kalau sholat taubat, Waktunya paling bagus selesai sholat maghrib, Numbu Ishak. Apa niatnya? Sudah. Bapak, Jalan 5. Wah, saya mau ke masjid sholat maghrib. Tapi saya juga mau sholat taubat. Itu niat. Sudah niatmu itu. Tidak mesti kau ucapkan. Itu yang kusohli. Itu hanya ulama Melayu yang ngajarkan. Ucapkan. Ulama Timur Tengah tidak ada. Maka jangan heran kalau Bapak Ibu pergi tanah suci. Lihat dia orang ngarap. Kalau dia masuk masjid, Begitu berdiri langsung. Takbir tau. Kalau kita akan lama dulu. Mau ucapkan sholat taubat juga boleh. Sholat sunat al-taubat. Raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak hafal. Pakai bahasa Indonesia. Saya niat sholat sunat taubat. Dua raka'at. Sunnah hukumnya bagi saya. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak hafal juga itu. Pakai ambil kalam pintas. Berdiri tegak. Menghadap khidmat. Bila muka saja. Tuhan. Sholat sunat taubat. Jangan ketawa. Sudah. Dua raka'at. Dua baca ibtita. Baca al-fatihah. Baca surah pendek. Rukum. Ditidak. Sujud. Tumatnya apa? Duduk diantara dua sujud. Sujud lagi. Naik lagi. Satu raka'at. Sampai dua raka'at. Bil'alamina innaka hamilun majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berdiri. Ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan. Masa muda saya sering bersinat. Masa muda saya selalu bertipu. Masa muda saya selalu berlipu. Ya Allah. Ampuni semua khilaf saya. Tidak mungkin saya bisa selamat tanpa pertolonganmu. Yang lebih penting. Rabbana. Latusikulubana ba'dai sadetana. Wahablanemilladunkarahmat. Jangan kau palingkan hati hamba. Setelah kau berikan hidayah. Kenapa begini Ustaz? Itu hanya tambah-tambah perhiasan. Kenapa begini? Karena disitulah yang nyembuh. Masa Bapak begini? Amin. Ya Rabbana. Masih mau tambah dua raka'at. Karena salah sebenarnya taubat itu dua sampai enam. Artinya dua bagus, empat lebih bagus, enam spesial. Naik lagi dua raka'at. Belum hafal niatnya. Bila lagi. Tuhan. Masih seperti yang tadi. Saudaraku. Selasih bukan solat taubat. Karena kita tidak tahu apakah besok kita masih menele. Alangkah bahagianya. Malam ini kita bertobat. Allah ampuni dosa kita seharian. Pas besok ajal menjemput. Alhamdulillah. Kita tidak punya dosa dan kesalahan. Taubat kepada Allah. Tapi dosa kepada tetangga. Keserobot tanahnya. Kau maki-maki. Kau gosif. Kau fitnah. Taubat kepada Allah. Tapi Allah katakan. Tidak. Kau minta maaf dulu sama tetangga. Baru kau datang sama-sama. Maka kalau ada orang soleh di masjid. Rajin jamaah di masjid. Tapi di komplek tidak ada yang suka. Belum orang tiba. Maka orang. Jangan sampai termasuk. Bagus solat jamaahnya. Bagus tadarusnya. Depan rumahnya bermusuh gara-gara pagar. Samping kanannya bermusuh gara-gara parkir. Sebelah kirinya bermusuh gara-gara tanaman. Belakang rumahnya bermusuh gara-gara got. Orang seperti ini. Bangkrut nanti dia. Ini makna dari silaturahmi di masjid ini. Agar kita merapatkan kekuat. Bapak ibu saudara-saudara sekalian. Banyak yang ingin kita sampaikan. Tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan. Kalau mau secara khusus membahas manasik haji dan umroh. Tidak cukup waktu. Tapi saya mau tahu Ustaz. Gampang. Buka Youtube. Tulis manasik das atlatif. Keluar lah itu. Video saya lengkap. Sudah itu jangan lupa like and share. Saya sedius. Adik-adik yang punya Instagram follow saya. Bagaimana caranya? Di pencarian. Tulis nama aku. Tidak ada Ustaznya. Tidak ada kata Ustaz. Langsung saja. Das atlatif. Satu dua. Satu dua. Nah muncul. Cel tanggih. Kumpul deh. Kalau keberuntung. Kenapa penting. Bapak-bapak. Kan. Apa ya ya. Kalau kau follow artis. Lalu kau follow juga ulama. Tidak hilang itu follow-mu kepada artis. Tentang ada. Biar kau follow seratus orang. Tidak hilang. Masa artis kau follow. Ulama tidak. Bagaimana ulama kita mau direkel. Dihargai. Kalau followernya cuma seratus. Coba kalau ulama kita rata-rata. Followernya tiga juta. Maka pemerintah pasti tidak berani macam-macam. Wih banyak pengikutnya. Tapi artis. Followernya lima juta. Ketua majlis ulama. Sepuluh ribu. Masih banyak sepuluh ribu. Kadang-kadang ada dua ratus. Padahal follow artis. Belum tentu dapat faedah. Tapi ketika kau follow ulama. Mengangkat harkat dan martabat. Yang kedua. Kau dapat ilmunya. Kau amalkan ilmunya pahala. Kau sebarkan dakwah-dakwanya dalam itu. Juga pahala. Soal orang amalkan atau tidak dakwah yang kosebarkan itu. Bukan burusanmu. Yang penting ketika kau sebar. Kau sudah mendapat pahala dakwah. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Ini saja dausia kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri. Mari kita kirimkan suratul fatihah. Saudara Rasulullah Muhammad SAW. Hasiat dan keutamaannya. Kita ikhlaskan untuk mereka yang telah mewakafkan. Waktu, harta dan ilmunya untuk pembangunan masjid ini. Al-Fatiha. Terima kasih.